Kasus konfirmasi positif COVID-19 setiap hari selalu terjadi peningkatan yang cukup drastis. Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah melaporkan, pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, jumlah kasus konfirmasi positif di Kalimantan Tengah sebanyak 235 orang, 133 di antaranya, terjadi di kota Palangkaraya. Dalam press rilisnya, Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah berinci dari 235 orang yang terpapar COVID-19 tersebut. Di Palangkaraya sebanyak 133 orang, di Susul Kabupaten Kapuas 35 orang, Katingan 23 orang, Kota Waringin Barat 8 orang, Kota Waringin Timur 7 orang, Pulang Pisau 5 orang, Gunung Mas 5 orang, Barito Utara 4 orang, Barito Selatan 3 orang, Barito Timur 3 orang, dan Kabupaten Burung Raya sebanyak 3 orang. Sehingga, dari semula 47.546 orang, menjadi 47.781 orang. Tim juga melaporkan, untuk pasien sembuh ada penambahan sebanyak 20 orang, yaitu di Kabupaten Kota Waringin Timur 11 orang, Kota Waringin Barat 3 orang, Katingan 2 orang, Sukamara 1 orang, Kapuas 1 orang, Barito Selatan 1 orang, dan Kabupaten Barito Utara 1 orang. Sehingga, dari semula 45.201 orang, menjadi 45.221 orang. Sementara pasien dalam perawatan ada penambahan sebanyak 215 orang, sehingga dari semula 750 orang menjadi 965 orang. Sedangkan, kasus meninggal dilaporkan tidak ada penambahan, sehingga tetap menjadi 1.595 orang, dengan tingkat kematian 3,3 persen. Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah mengharapkan, kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, dengan melihat kenyataan penyebaran COVID-19 yang setiap hari terus melonjak, dapat menyadari ancaman COVID-19, dan secara sadar disiplin menerapkan protokol kesehatan, sebagai suatu bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam aktivitas sehari-hari. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, INews, melaporkan.